Proses reaksi terang bukanlah akhir dari proses fotosintesis Kita mendapatkan asupan energi dengan mengkonsumsi produk tentuhan Contohnya gandum yang kita olah menjadi roti Dan jagung yang bisa kita olah lagi menjadi popcorn Selain itu, sebagian besar makanan yang kita konsumsi di meja makan kita berasal dari produk tumbuhan Seperti nasi yang berasal dari padi Ubi ungu Kentang Dan aneka sayuran Lalu, bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan-makanan tersebut? Halo semuanya, kembali di Biostory Channel Pada video kali ini, Profesor akan menceritakan bagaimana proses tumbuhan menghasilkan produk gula untuk dirinya dan makhluk hidup lainnya Melalui proses fotosintesis pada reaksi gelap Pada video proses fotosintesis part 1 sebelumnya, Profesor menceritakan tentang reaksi terang Proses reaksi terang berlanjut ke reaksi gelap Perlu diingat bahwa reaksi terang menghasilkan ATP, NADPH, dan Oksigen Produk senyawa energi NADPH atau Regus Nikotinamid Adenin Dinukleotid Phosphate ATP Adenosin Trifosphate Digunakan pada reaksi gelap untuk pembentukan gula Ayo kita mulai membahas lebih detail dari reaksi gelap Lalu, yang jadi pertanyaan Reaksi gelap ini berlangsung di siang hari atau malam hari? Reaksi gelap Reaksi gelap bukan berarti proses reaksi ini berlangsung di malam hari Arti reaksi gelap pada proses fotosintesis berarti proses ini tidak membutuhkan cahaya matahari Berbeda dengan reaksi terang yang membutuhkan cahaya matahari untuk keberlangsungan proses tersebut Pada sebagian besar tanaman, proses reaksi gelap berlangsung pada siang hari Karena merupakan lanjutan langsung dari reaksi terang Sama halnya dengan reaksi terang yang berlangsung di kloroplas Reaksi gelap juga berlangsung di kloroplas Reaksi gelap juga berlangsung di kloroplas tetapi tepatnya di bagian stroma Intinya di reaksi gelap ini, molekul karbon dioksida dari udara diubah menjadi senyawa organik dengan menggunakan senyawa energi dari ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Molekul karbon dioksida masuk ke dalam tanaman melalui pori-pori di permukaan daun, yaitu stomata. Oh iya, reaksi gelap ini disebut juga sebagai siklus Calvin yang diambil dari nama penemunya bernama Melvin Calvin. ATP dan NADPH dikeluarkan dari bilakoid ke stroma untuk proses reaksi gelap. Karbon dioksida yang diambil dari udara diubah menjadi senyawa gula menggunakan ATP dan NADPH tersebut. Senyawa gula yang dihasilkan dari siklus Calvin ini bukanlah dalam bentuk glukosa atau senyawa 6 karbon, tetapi berupa senyawa 3 karbon yang disebut sebagai gliseraldehyde 3-phosphate. 2 molekul G3P digunakan untuk membentukkan 1 molekul glukosa. Pada reaksi gelap atau siklus Calvin ini, berbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu fixasi karbon, reduksi, dan regenerasi. Proses diawali dengan fixasi karbon. Siklus Calvin Siklus Calvin diawali dengan tahapan fixasi atau pengingatan molekul karbon dioksida dan senyawa 5 karbon yang bernama ribulosa bifosfat, disingkat sebagai RUBP. Oleh enzim RUBP karbosiles atau disingkat sebagai Rubisco yang merupakan protein dengan jumlah paling limpah di dunia. Produk dari pengingatan ini menghasilkan molekul 6 atom karbon yang tidak stabil, yang kemudian pecah menjadi 2 senyawa 3-phosphoglycerate atau molekul dengan 3 atom karbon. Untuk setiap pengingatan, 1 molekul karbon dioksida. Perlu diingat bahwa untuk menghasilkan 1 molekul G3P, diperlukan 3 molekul CO2, sehingga ada 3 molekul CO2 yang difiksasi dengan 3 molekul RUBP. Dan setiap pengingatan 3 molekul karbon dioksida menghasilkan 6 molekul senyawa 3-phosphoglycerate. Tahapan kedua, yaitu reduksi. Pada tahapan kedua, setiap molekul 3-phosphoglycerate menerima gugus pospet dari ATP, sehingga terbentuk 1,3 bispopo glicerate. Selanjutnya, senyawa NADPH menyumbangkan sepasang elektron dan hilangnya 6 gugus pospet, sehingga mereduksi senyawa 1,3 bispopo glicerate menjadi 6 molekul G3P. Tetapi, hanya 1 molekul G3P yang dilanjutkan untuk pembuatan gula, glukosa, dan senyawa organik lainnya. 5 molekul G3P digunakan untuk regenerasi pembentukan RUBP yang dipakai untuk fiksasi karbon dioksida. Tahapan yang ketiga, regenerasi. Tahapan terakhir pada siklus Calvin adalah proses regenerasi, pembentukan molekul RUBP yang dipakai pada proses fiksasi karbon dioksida. 5 molekul G3P diproses menjadi RUBP dengan adanya 3 molekul ATP. Akhirnya, 3 molekul RUBP terbentuk dan siap digunakan untuk fiksasi karbon dioksida kembali. Jadi, pada reaksi gelap, senyawa gula yang dihasilkan bukanlah berupa glukosa, melainkan G3P. Untuk menghasilkan satu molekul G3P pada siklus Calvin dibutuhkan 9 molekul ATP. Dan 6 molekul NADPH. Sebagai catatan, untuk membentuk satu molekul G3P dibutuhkan 3 molekul karbon dioksida. Molekul G3P ini menjadi bahan mentah yang dipakai untuk pembuatan glukosa dan senyawa organik lainnya. Dibutuhkan dua molekul G3P untuk membentuk satu glukosa atau molekul 6 karbon. Hasil dari fotosintesis berupa gula ini digunakan menjadi energi kimia pada tanaman. Sekitar 50% senyawa organik yang dihasilkan dari proses fotosintesis dikonsumsi menjadi bahan bakar untuk respirasi sel. Produk gula tersebut ditransportasikan dengan pembuluh phloem ke seluruh bagian tanaman yang tidak ada sel hijau atau kloroplas. Untuk dipakai menjadi energi. Dan diubah menjadi senyawa lainnya seperti protein dan lemak. Sebagian besar bentuk karbohidrat yang ditransportasikan dari daun berupa sukrosa yang merupakan gula disakarida. Terima kasih telah menonton! Sukrosa ini dipakai oleh sel untuk proses anabolisme dalam pembentukan protein, lemak, dan senyawa lainnya. Gula dalam bentuk glukosa disusun menjadi bentuk polisakarida selulosa. Selamat menikmati! Produk sisa gula yang kelebihan atau tidak terpakai disimpan di sel penyimpanan pada akar, biji, dan buah yang dapat kita konsumsi salah satunya pada dalam bentuk buah. Yummy! Jadi, dari penjelasan di atas, kita dapat mengetahui secara jelas peran tumbuhan dari proses fotosintesis ini. Kita menerima oksigen untuk respirasi dan menikmati produk lainnya seperti buah dari tanaman. Dalam skala global, proses fotosintesis bertanggung jawab dalam keberadaan oksigen di atmosfer. Produk karbohidrat dari proses fotosintesis dibutuhkan oleh makhluk lainnya untuk proses respirasi dalam menghasilkan energi untuk hidup. Bayangkan saja jika kita tidak peduli dengan keberadaan tanaman dan pohon tinggi seperti adanya pembabatan hutan yang tidak terkendali. Bagaimana nasib manusia dan makhluk hidup lainnya di masa depan? Ayo, kita peduli dengan tanaman di sekitar kita, karena peran mereka yang sangat berjasa untuk keberlangsungan kita semua. Sampai di sini untuk video kali ini. Teman-teman silakan like, komen, dan subscribe channel ini demi keberlangsungan channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!